Oke Prof, nah ini kan tadi Prof bilang instrumen-instrumen itu belum terlalu ketat ya diatur di dalam undang-undang Nah ini kan sudah ada, artinya sudah ada penggerbekan atau sudah ada penegakan hukum oleh kepolisian Nah ini untuk penegakan hukum yang ini itu apakah harus dijerat atau harus dijerat dengan aturan apa Prof Biar nanti baru ke depannya akan ada istilahnya pengaturan-pengaturan yang lebih rinci lagi gitu Prof Nah untuk sekarang saya kira yang bisa digunakan antara lain undang-undang ITE Undang-undang ITE dimana itu bisa mereka illegal access bisa kemudian ya mengancam kan gitu Yang ancaman hukumnya bisa 6 tahun Jadi undang-undang ITE sudah menjadi instrumen yang kuat untuk menjerat mereka Bisa juga dengan undang-undang pornografi ketika misalnya mereka menawarkan atau mereka menekan Mereka menagih itu dengan gambar-gambar yang tidak bermoral Maka bisa diterapkan dengan undang-undang pornografi Bisa juga dengan KUHP tentang pemerasan ya pemerasan Ketika mereka melakukan pemerasan-pemerasan itu bisa dengan menggunakan instrumen KUHP Atau bisa juga dengan menggunakan instrumen KUHP pasal 55, pasal 56 Tentang turut serta atau kemudian turut ikut membantu Jadi melihat fenomena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pinjaman online tadi itu Maka dapat menggunakan instrumen undang-undang ITE Maupun menggunakan undang-undang instrumen pornografi maupun KUHP Saya kira kuat instrumen itu Terima kasih Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News